Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin ya rabbal alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Manusia dalam hidup di dunia pasti memiliki hajat Atas keinginan yang ingin terkabul Di mana perasaan ingin memiliki sesuatu Manusia memiliki hasrat seperti itu Apabila kita memiliki keinginan hajat yang begitu mendesak Maupun tidak mendesak Yang perlu kita lakukan adalah Melakukan amalan singkat yang sangat mudah ini Maka amalkanlah amalan dari Rasulullah SAW Agar mempermudah terkabulnya hajat kita Amalan ini mudah sekali dilakukan oleh semua orang Dengan cara kita bersujud kepada Allah Jika ingin hajatnya cepat terkabul dengan cara yang mudah Maka bacalah dua kalimat pendek ini dengan sungguh-sungguh Amalan ini berupa dua kata yang sangat pendek dan dibaca dalam sujud Boleh dibaca ketika solat fardu atau solat sunnah Namun lebih utama lagi jika membacanya dalam solat sunnah hajat Kemudian tak kalah sujud membaca amalan dua kalimat ini dengan berulang-ulang Karena sujud adalah keadaan di mana Allah SWT Dengan hambanya sangat dekat sekali Rasulullah SAW juga memerintahkan Jika dalam sujud memperbanyak baca doa Dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda Bahwa sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya Yaitu dalam keadaan bersujud Maka berbanyaklah oleh kalian berdoa dalam sujud Hadis riwayat muslim Lalu seperti apakah amalan dua kalimat yang pendek dibaca ketika sujud Sahabat beriman yang dirahmati Allah Direwayatkan dari Ali bin Abi Talib RA Tidak menambah oleh Rasulullah SAW Atas kalimat itu Maka kembali aku menuju peperangan Kemudian aku datang untuk melihat Rasulullah SAW Dan Rasulullah SAW tetap bersujud Sampai kejadian itu berlangsung selama tiga kali Tidak henti-hentinya Rasulullah SAW membaca bacaan itu Hingga Allah memenangkan peperangan itu Sebagaimana dikutip dalam kitab Dala Ilun Nubuah Dua amalan kelimat pendek Ya Hayyu Ya Qayyum Dua bacaan ini manfaatnya sangat mustajabah untuk segala hajat kebutuhan Baik supaya rezekinya lancar Supaya anak-anaknya soleh-solehah Supaya permasalahannya cepat selesai Supaya orang-orang yang membenci Dia bisa disadarkan oleh Allah Intinya berbagai macam hajat Keinginan Cita-cita yang belum terwujud Maka sangat disarankan untuk membaca dua kalimat yang sangat pendek ini Dua kalimat ini sangat mustajab Karena mengandung nama-nama Allah Maka Allah akan memberikannya dengan murah hati Bacalah berulang-ulang sekuatnya di dalam sujud solat kita InsyaAllah hajat kita akan segera terkabulkan melalui wasilah dua kalimat ini Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu'alam bisawab Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih atas dukungan Anda